Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022, pekan biasa yang ke-28. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, Celakalah kamu, hai orang-orang parisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabekan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabekan. Celakalah kamu, hai orang-orang parisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau mengina kami juga. Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hukum tetap diperlukan untuk hidup bersama. Akan tetapi, mereka yang dibimbing oleh roh, mereka hidup dengan baik, melampaui yang dituntut oleh hukum. Tidak ada hukum yang berlawanan dengan kasih. Suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Dalam melaksanakan hukum, baik hukum masyarakat maupun gerijawi, jangan sampai kita sibuk dengan aturan-aturan kecil, sehingga mengabaikan hukum yang lebih penting. Contohnya, sibuk dengan aturan cara berpakaian yang pantas dan agamis, tetapi tidak peduli pada nasib TKI wanita, ini dapat dihindari sekiranya hidup kita sungguh dibimbing oleh roh. Kadang kita mendapati hukum baik yang dibuat oleh negara maupun agama, yang menciptakan budaya kematian di mana orang tidak menghargai hidup sesama dan dirinya sendiri. Kita menjadi terbiasa menyaksikan aborsi, eutanasia, hukuman mati, bom bunuh diri, serangan terorisme, dan perang. Sebagai pengikat Kristus, tugas kita adalah memperlihatkan hidup yang dituntut oleh roh kudus itu. Kita bertanggung jawab secara langsung atas hukum-hukum seperti itu. Baiklah kita mengupayakan untuk penghabusannya. Hukum yang baik tentulah hukum yang melindungi hidup setiap individu dan masyarakat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kebijaksanaan. Kepada pemerintah dan anggota legislatif kami. Supaya mereka membuat hukum yang baik bagi semua orang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.